Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat undian secara acak menggunakan rudahnya untuk membuatnya kita kunjungi wellofnames.com wellofnames.com kita enter nah tampilannya seperti ini kemudian langsung saja kita setting dulu bahasanya pakai bahasa Indonesia kemudian ini langsung saja kita login dulu loginnya kita menggunakan akun google kemudian kita pilih akun google yang akan kita gunakan misalkan ini kita simpan misalkan datang untuk kelas 11 mipa 1 ini karena belum ada file jadi tetap disini kita simpan klik simpan sudah kemudian kita copy data milik kita misalkan di excel biasanya kita punya misalkan ini data absensi dari kelas 11 mipa 1 ini langsung di copy saja di block dulu ctrl c kemudian kita ini kalau sudah ada ini dihapus dulu dan kita pastikan ctrl v nah ini namanya akan muncul disini sejumlah kalau disini misalkan 36 anak kemudian kita juga bisa mengatur untuk tampilannya disini di klik pilihan nah disini ada keterangan ya saat berputar itu suaranya apa jenis musiknya misalkan saya ganti menjadi musik dramatis dramatis waktu putaran ini ya waktu putaran misalkan 10 detik bisa dipercepat bisa juga diperlambat sesuai dengan keinginan kita kita misalkan nah ini 6 detik 7 detik ya misalkan kemudian setelah berputar itu nanti akan muncul apa apakah tepuk tangan periuhan ya nah misalkan tepuk tangan kemudian ini tampilkan munculkan pesan jadi pesan bagi yang terpilih misalkan selamat ini bisa dicentang bisa juga enggak ini hanya pilihan saja kemudian warnanya warnanya juga bisa ini ya bisa kita atur disini ada kategorinya ya bisa misalkan game kemudian polides dan yang lain-lain misalkan kita pilih yang game kemudian temanya misalkan pikachu kalau sudah gambar juga bisa ya dari galeri ya misalkan gambar itu kita bisa atur misalkan dari galeri nanti gambar di tengah pilihannya misalkan saya pilih yang tropik ya nah ukurannya ini ukurannya misalkan sedang kalau sudah semuanya diatur oh ya ini juga gambar itu nanti bisa kita upload sendiri ya kita custom pakai custom itu juga bisa tetapi disini misalkan contohnya dari galeri oke sudah kemudian klik oke nah ini ya gambar pialanya kemudian kita uji coba kita klik saja sembarang disini nah secara kematis akan berhenti selamat nah kemudian kalau sudah kita bisa hapus ini bisa menjadikan suasana di kelas lebih hidup ya atau kalau mau layar penuh ini klik layar penuh ya sehingga tampilannya lebih besar oke demikian tadi cara membuat pengundian secara acak cukup mudah bukan sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like dan subscribe channel belajar terima kasih selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati